Kabar mengejutkan datang dari Lipo Group yang dikabarkan akan hengkang dari OVO karena tak kuat menyuntikkan dana lagi ke dompet digital tersebut. Kabar yang beredar, OVO kerap mengeluarkan biaya 50 juta dolar AS atau setara dengan 700 miliar rupiah per bulan untuk mendukung aksi bakar uang dengan layanan gratis, diskon dan juga cashback. Dalam dua tahun terakhir, OVO memang agresif melakukan bakar uang investor. Namun kabar ini dibantah oleh manajemen Lipo dan OVO di mana kedua manajemen menyebut kabar ini tidak benar. Pasalnya OVO sudah mulai mengurangi aksi bakar uang dan hal ini terlihat melalui penerapan biaya transfer ke bank sebesar Rp2.500 per transaksi yang mulai berlaku pada Desember 2019.